Kau yang layak dipuji, kau yang layak disembah. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh bergabung melalui Zoom ini. Kami percaya malam hari ini kami akan diberkati karena kau akan berbicara melalui hambamu Pak Ihwan, mengajarkan pada kami sehingga kami boleh Tuhan mengoreksi diri kami kalau ada kesalahan, bagaimana kami mengelola emosi dalam diri kami. Kami percaya kau mau keluarga kami berbahagia, kau mau di dalam keluarga kami setiap orang, setiap anggota keluarga boleh bertumbuh dengan sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu berbicara pada setiap kami Tuhan, kami anak-anakmu mau Tuhan membuka hati dan roh kudus akan menolong kami untuk mengerti, bahkan juga untuk menanamkan dalam hati kami, bahkan hidup kami akan dirubahkan, cara kami mengelola emosi dapat dirubahkan sehingga emosi yang positif yang boleh kami hasilkan dalam hubungan dan komunikasi kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami akan siap mendengarkan tuntunan Tuhan melalui hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alleluia. Amin. Shalom sekali lagi, salam sehat semua yang telah bergabung dalam malam hari ini di dalam ibadah tengah minggu, Gereja Bethanisya Jemaah City of Love. Nah, malam hari ini kita sudah ada bersama-sama dan juga sudah bersama kita, Pak Ikhwan Syahyadi, pembicara kita malam hari ini. Jadi, malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita, waktu itu dua minggu yang lalu. Jadi, waktu dua minggu yang lalu, Pak Ikhwan menjelaskan, menyampaikan materi tentang inner child. Dan saya percaya kita semua sangat diberkati. Setelah acara itu juga banyak orang yang menyampaikan kepada saya sangat diberkati. Jadi, mau terus ada seri seperti ini. Karena itu, malam hari ini kita akan melanjutkan dengan topik yang berbeda, tetapi pasti ini juga akan untuk supaya kehidupan, khususnya dalam emosi kita, menjadi sehat. Nah, malam hari ini ada temanya Emotionally Healthy Families. Nah, sebelumnya sedikit saja, sekali lagi saya ingin menyampaikan, Pak Ikhwan Syahyadi menikah dengan Ibu Arfilia Hanubrata, memiliki dua orang putri dan putra, Michelle umur 24 tahun dan Raymond 22 tahun. Yang pertama, Michelle sudah menikah dengan menantunya Evan Smith. Anak-anak ada di Amerika yang sudah menikah, bahkan yang juga mengambil S2 yang kedua. Dan Pak Ikhwan sendiri adalah dulunya sarjana dari kimia, teknik kimia, lulusan ITB. Kemudian juga mengambil S2 di Amerika, di University of Medicine di Wisconsin, Master of Chemical Engineering. Beliau kemudian bekerja di bidang kimia. Tapi saya percaya, seperti yang disampaikan dua minggu lalu, bahwa akhirnya ada sesuatu yang lebih penting, yaitu yang di panggilan Tuhan, saya percaya, untuk Pak Ikhwan terjun dalam bidang counseling. Karena itu Pak Ikhwan di tahun 2007, Pak Ikhwan mengambil Master of Art in Counseling Licensure di Denver Seminary, Colorado, USA. Dan beliau juga sekarang menjabat sebagai kepala BPH di LK3, lembaga keluarga kreatif bersama Pak Juliantos Manjunta. Nah, malam hari ini sudah bersama kita. Karena itu saya persilahkan Pak Ikhwan bisa menyampaikan dan memulai sesi kita malam hari ini. Sampai sekalian Pak Ikhwan. Oke, terima kasih, Pastor Timothy Abraham. Untuk kepercayaannya, untuk saya boleh sharing ya, saya percaya Bapak-Ibu surah sekalian ini luar biasa ini. Ya, mulai jam 8, ini masih semangat ya, masih mau belajar gitu ya. Dan malam hari ini memang tema yang saya mau bagikan adalah tentang, mirip ya dengan yang dua minggu lalu, tentang inner child, bagaimana luka emosi itu mempengaruhi. Tapi tema kali ini akan berhubungan lebih banyak kepada bagaimana keluarga ya, bisa berinteraksi, memproses untuk masalah emosi ini. Saya langsung aja, karena ada waktu 45 menit, setelah itu nanti ada tanya-jawab, silahkan Bapak-Ibu surah sekalian, jangan sungkan ya, untuk langsung bisa memberikan pertanyaan, atau mungkin dari sekarang juga pas saya bicara bisa langsung chat gitu. Jadi, emotionally healthy family ya, bagaimana keluarga yang sehat secara emosi, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang sekarang-sekarang ini banyak sekali yang orang berbicara tentang masalah emosi. Nah, saya mau spesifik supaya Bapak-Ibu lebih gampang ya, kalau bicara kesehatan keluarga secara fisik kan lebih gampang tentang makanan ya. Nah, jadi supaya sehat, saya kasih aja ini 4 sehat, 5 sempurna ya Bapak-Ibu ya. Jadi sama aja nanti dengan masalah emosi juga, kita ingat ada 4 sehat dan 5 sempurna. Jadi supaya lebih nempel, karena banyak sekali tema-tema tentang emotionally healthy family ini. Yang pertama, mungkin kita harus sama-sama definisikan dulu. Kalau bicara tentang healthy itu, sehat itu apa sih di dalam keluarga? Jadi kalau misalkan kita ada orang yang tanya, keluarga Anda gimana sehat? Pasti yang ditanya itu adalah bicara tentang physical health. tubuh, gimana? Gak ada yang sakit? Semuanya oke-oke aja. Jadi kalau tanya, gimana sehat? Pasti itu arahnya ke arah fisik. Dan saya percaya setiap keluarga sangat peduli sekali tentang kesehatan physical ini. Jadi bayangin kalau misalkan Bapak-Ibu ada yang sakit, segera diobatin. Kalau memang sakitnya agak parah, segera dibawa ke dokter. Atau di rumah juga pasti ada persediaan obat-obat. P3K darurat. Yang kedua adalah bicara tentang inteleksual. Kesehatan inteleksual. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya itu punya kepandean, punya kepinteran. Makanya untuk mengasah inteleksualnya, disekolahkan yang baik, kursuskan, di lesin ini dan itu dan sebagainya. Ini kesehatan inteleksual juga penting. Kemudian kesehatan emosional, emosi. Itu bicara tentang emosi dan perasaan. Nah ini yang malam hari ini kita akan fokus kepada kesehatan emosi. Kemudian juga emosi akan mempengaruhi behavioral perilaku. Jadi kalau Anda lagi senang, perilakunya pasti menyenangkan. Kalau Anda lagi sedih, perilakunya juga akan mengikuti kepada perilaku itu. Itu yang wajar, yang normalnya seperti itu. Dan juga mungkin di dalam keluarga pasti kita juga peduli dengan kesehatan kerohanian. Makanya kenapa ini dari GBI City Church saja, ada kebaktian minggu, ada tengah minggu, ada doa, ada yang saya lihat luar biasa bagaimana Pastor Timothy Abraham ini benar-benar bisa memperhatikan jemaatnya dari sisi kerohanian. Kita akan lihat nanti bahwa ternyata semuanya ini sangat berkaitan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, yang benar-benar kita akan belajar malam ini adalah tentang masalah emosi. Kenapa? Karena masalah emosi ini masalah yang sangat penting. yang sebenarnya nggak semua orang itu aware tentang masalah ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengerti tentang kalau bicara emosi dengan perasaan itu sama nggak Bapak Ibu? Banyak orang, ini sama, ini beda, tapi juga nggak terlalu mengerti. Kadang-kadang disambahkan emosi saya lagi marah, perasaan saya lagi marah. Mana yang benar? Emosi atau perasaan? Ini kadang-kadang kita campur aduk ya. Jadi kita perlu mengerti apa bedanya antara emosi atau emosian dengan perasaan atau feeling Bapak Ibu. Boleh kalau ada yang mau chat juga ya, mau coba jawab. Jadi ini persamaannya adalah ini semuanya berbicara tentang hati. bagaimana kondisi hati kita. Nah tetapi kalau emosi itu adalah perasaan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Jadi secara alaminya setiap orang itu pasti Tuhan anugerahkan emosi. Emosi apa itu ya? Nah itu tentu saja semua jenis emosi. Banyak orang juga yang nggak tahu emosi itu apa sih. Ya emosi itu bisa emosi positif dan emosi yang negatif. Nah Bapak Ibu saya mau katakan juga seringkali orang salah ya. Bahwa kita harus memiliki emosi yang positif. Tapi jangan sampai memiliki emosi yang negatif. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat bahaya sekali. Karena kenapa? Karena emosi itu dari definisinya tadi emosi itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Baik emosi positif maupun emosi negatif itu benar-benar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita menginginkan emosi positif tapi tidak menginginkan atau menghindari emosi yang negatif. Nah ini yang keliru. Tetapi berbeda dengan perasaan. Perasaan itu adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa merasakan emosi itu. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau emosi itu Tuhan taruh di dalam hati kita. Jadi pada saat kita menghadapi sesuatu yang baik, yang menyenangkan, itu emosi positif itu akan muncul, bereaksi. Pada saat kita menghadapi sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan, menakutkan, membuat kita marah, dan sebagainya, itu emosi negatif itu muncul. Nah tetapi perasaan kita itu yang kita bisa mainkan, Bapak-Ibu. Jadi sekali lagi, kalau emosi itu adalah dari Tuhan, sedangkan perasaan itu adalah dari kontrol kemampuan manusia. Jadi ini mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membuat kita nanti lebih mengerti. Nah jadi kalau kita lihat ya, emosi itu enggak pernah hilang, Bapak-Ibu. Karena itu balik lagi ciptaan Tuhan. Tetapi feeling itu bisa hilang. Perasaan itu bisa on, bisa off. Misalnya, contohnya ya, kalau Anda sedang mengalami emosi yang negatif sekali ya. Misalnya emosi negatifnya, emosi takut. Emosi takut. Tapi Anda bisa mengatasi, menutupi emosi itu dengan perasaan. Aku enggak boleh takut. Aku enggak boleh takut. Aku enggak boleh. Saya tidak merasa takut. Nah ini dalam kasus tertentu bagus ya. Tapi dalam kasus yang banyak itu jelek. Kenapa? Karena ternyata si emosi negatif itu banyak tertutup. Nah banyak di keluarga-keluarga. Apalagi keluarga Kristen seringkali tidak mengerti ya. Eh kamu enggak boleh marah loh ya. Itu dosa loh. Kamu enggak boleh kecewa. Kamu enggak boleh sedih. Harus bersuka citalah senantiasa. Sekali kukatakan bersuka citalah. Betul enggak, Bapak-Ibu? Jadi kalau ada orang tua yang mendidik anak-anaknya seperti itu, hati-hati. Karena nanti ya perasaan anak-anak itu akan menjadi tumpul. Dia kalau emosinya negatif, dia tidak akan merasakan apa-apa. Nah nanti udah gede, udah dewasa ya. How are you today? Orang bahasa Inggris kan gitu ya. Gimana perasaan kamu hari ini? Tahu ya. Gak perasaan apa-apa sih. Nah masa pandemi ini, ya banyak sobat tanya. Gimana perasaanmu menghadapi kebangkrutan kamu? Gimana perasaan kamu ditinggalkan sama orang yang kamu kasihi? Beku? Mata nggak punya perasaan? Kenapa? Karena tanpa sadar dia selalu menutupi perasaan-perasaan khususnya yang negatif. Perasaan yang positif juga sama. Ada orang yang menutupi emosi positif itu. Misalnya ya. Wah bergembira. Eh kamu jangan terlalu bergembira kayak gitu ya. Itu nanti kelihatan sombong loh. Bapak-bapak, nggak usah. Kamu kalau juara atau nggak usah ketawa. Nggak usah ini. Harus tunjukin biasa aja. Nah ini beberapa ajaran keluarga yang seperti ini terhadap anak-anaknya. Jadi nanti dia menikah itu datar. Orang happy, semuanya gembira. Orang sedih nangis. Dia juga. Kayak robot. Nah ini bahaya. Jadi sekali lagi. Kalau perasaan kita menutupi emosi. Kita jadi nggak bisa merasakan emosi. Karena sekali lagi dari kecil ya. Jangan takut. Jangan marah. Anak laki-laki nggak boleh nangis ya. Awas ya. Itu nggak boleh loh anak laki nangis. Harus kuat. Sehingga dia udah gede tuh kalau ditinggalkan orang yang dikasihinya. Mengalami masalah gimana. Dia nggak bisa nangis. Perasaan emosi negatifnya. Perasaan negatifnya itu udah nggak ada. Tegar aja. Nah untuk sebagian orang kadang-kadang dianggapnya wah hebat ya. Wah hebat loh. Dia tuh dalam karakternya dia nggak nangis loh. Dia nggak marah loh. Dia nggak apa. Tapi sehingga itu nggak sehat. Sekali lagi. Sesuatu yang baik. Belum tentu itu sehat ya Bapak Ibu ya. Itu nggak coba makanan-makanan enak tuh. Sehat semua nggak? Banyaknya nggak sehat ya. Kalau makanan yang nggak sehat justrunya tuh yang benar-benar itu yang bagus. Nah demikian pula. Emosi juga sama. Kita jangan menganggap bahwa emosi tuh yang bagus tuh emosi positif. Terus Tuhan tuh ngapain ya kasih kita emosi negatif. Ternyata ini banyak sekali kegunaannya. Yesus pun menangis ya. Yesus pun marah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya emosi itu baik positif, baik negatif itu adalah sesuatu yang baik. Tapi bagaimana kita mengolah emosi itu, itu yang jadi pertanyaan. Bisa jadi berdosa, bisa jadi ini. Jadi emosi bisa tertutup atau terluka Bapak Ibu ya. Bahkan tadi ya, orang tua bisa membuat emosi anak tuh terluka. Misalkan tadi contoh ya, anak laki nggak boleh nangis yuk. Atau misalkan, kamu itu ya nggak ada guna hidup di dunia ini. Percuma kamu. Aku nih nyesel loh melahirin kamu ke dunia ini. Aduh itu emosi bener-bener terluka sekali. Dihina ya. Mungkin dari keluarga yang sederhana. Kamu mana bisa jadi orang. Kamu mana bisa sekolah. Kamu mana bisa begini. Atau kamu tuh jelek. Kamu tuh gembrot. Kamu tuh ceking. Kamu tuh jelek. Nah itu satu label yang seringkali tanpa sadar mungkin orang tua juga ada. Ah males kamu tuh. Pemalas. Kita nggak boleh bilang pemalas. Karena pemalas tuh labeling. Kalau label tuh akan nempel ya Bapak Ibu ya. Di dalam diri anak-anak itu. Jadi kita harus bener-bener melihat bahwa itu sesuatu yang harus kita hindari ya. Labeling itu. Oke. Nah sekarang kalau bicara yang disebut dengan emotionally healthy itu seperti apa. Emosi yang sehat tuh kayak gimana. Kita tadi ya tubuh yang sehat kita tahu dikasih makan yang sehat juga. Nah emosi yang sehat. Kalau Anda merasa saya memiliki emosi yang sehat. Itu artinya apa? Anda punya awareness. Punya kesadaran untuk bisa mengenal emosinya. Dan banyak orang-orang kita Asia ya itu sangat minim dengan vocabulary daripada emosi. Yang tahu cuma marah, takut, sedih. Kecewa. Apa lagi? Emosi tuh banyak puluhan. Ratusan mungkin ya kalau kita mau ini kan. Nah tapi memang karena kita dilahirkan, dibesarkan di keluarga yang memang emosi ini tidak terlalu diajarkan ya. Bahkan ditutupi atau dilukai. Jadi emosi ini tidak berkembang. Orang yang emosinya sehat itu dia bisa mengungkapkan perasaan positif dan perasaan negatif. Tadi ya. Kalau dia memang lagi emosinya positif, dia bisa ngomong sesuatu yang positif. Aku merasa bahagia sekali. Aku merasa, wah lagi ada di awan-awan. Nah itu kan beda sebenarnya ya. Dengan aku bahagia. Aku senang. Aku excited sekali. Kalau bahasa Inggris tuh kata bahagia aja tuh bisa banyak sekali. I'm good. I'm happy. I'm excited. I'm wah apalah gitu ya. Awesome atau apa semua. Bisa ya. Jadi sekali lagi, kalau orang yang sehat emosinya, dia bisa mengekspresikan apa perasaan dia, baik positif maupun negatif. Nah kita orang Kristen, susah loh untuk mengekspresikan perasaan negatif. Karena itu dianggapnya tidak baik. Itu dianggapnya kamu orang yang tidak dewasa. Orang yang dewasa tuh harus ngomongnya perasaan-perasaan positif aja gitu. Kemudian juga kalau memang dia punya emosi tertentu, dia bisa terampil untuk bisa mengelola emosinya. Nah ini yang mungkin kita belajar ya skillnya bagaimana. Sehingga kalau yang disebut dengan sehat tuh artinya perasaan itu akan sama dengan emosi. Jadi kalau Anda lagi mengalami emosi yang positif, Anda bisa merasa positif, negatif-negatif gitu. Ini kira-kira definisi ya, pengantar tentang supaya ngerti ya. Kalau emotionally healthy family, ada keluarga yang sehat secara emosi. Kayak gimana? Ya itu dia ya. Tadi yang bisa mengenal emosinya, mengungkapkan perasaannya, terampil mengelola emosinya. Dan juga perasaan yang disampaikan itu sama dengan emosi yang dimilikinya. Oke saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau ini emosi yang tadi yang sehat. Kalau emosi yang sakit kayak gimana? Emosi yang sakit ini adalah emosi yang terluka tadi atau emosi yang tertutup ya. Dan ini akibatnya tuh sangat fatal sekali. Orang banyak sekali mengabaikan ini. Padahal kalau kita lihat ya, orang yang terluka emosinya itu bisa mempengaruhi fisiknya. Ada satu istilah yang disebut dengan psikosomatis. Gak tahu Bapak Ibu disini kalau ada dari kedokteran atau kesehatan pasti ngerti. Psikosomatis itu apa? Psikosomatis seorang yang menderita keluhan fisik yang diakibatkan karena masalah emosi. Jadi misalnya psikosomatis ini saya pernah mendapatkan satu klien ya, istri hamba Tuhan. Yang tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan. Masih muda ya, anaknya masih kecil. Tapi tiba-tiba hamba Tuhan ini meninggal dan si istrinya tuh syok sekali. Tapi Bapak Ibu ya, Ibu Gembala ini ada di dalam satu gereja di mana ya itu tadi. Sangat tidak menerima tentang emosi negatif. Jadi Ibu harus kuat ya Bu ya. Ibu jangan nangis ya. Ibu jangan sedih ya. Suami Ibu sudah berada bersama Yesus di surga. Jadi harus kuat. Ibu harus kuat. Harus kuat. Harus bergembira. Harus ini, harus ini. Itu pada masa perkabungan di rumah duka itu dia nggak bisa nangis. Semua jemaatnya ini mendorong dia untuk supaya nggak nangis. Jangan sedih Bu. Ibu harus bergembira. Karena suami Ibu sudah bersama Yesus dan sebagainya. Jadi sangat tegar sekali Ibu ini. Nah, Bapak Ibu seolah-olah ini jadi satu teladan buat di jemaatnya. Tapi apa yang terjadi ya? Ibu ini mengalami insomnia, susah tidur, migren. Terus keluhannya, sakit mah. Banyak sekali keluhannya. Kemudian dia coba periksa lab kemana. Semuanya bagus. Nggak percaya. Mungkin ini salah gitu loh tesnya. Coba lagi, tes lagi, tes lagi. Berkali-kali ditest. Sampai akhirnya setelah counseling, saya tanya. Apakah Ibu ada kekecewaan, kemarahan? Nggak ada. Nggak ada. Apa pengaruh dampak daripada suami Ibu pulang sama? Ya, itu sudah kehendak Tuhan. Ya, jadi pakai logika dan pakai rohani. Nah, terus sudah gitu. Gini Ibu ya, coba sampingkan dulu tentang kerohanian. Saya tahu ya, Ibu seorang, Ibu Gembala. Tapi ini secara manusia biasa lah. Ibu, rela nggak sih ditinggalkan oleh suami? Ya, nggak sih Pak. Ya. Terus saya korek. Ibu, marah nggak sebenarnya ya? Kepergian suami mendadak ini. Dia nggak berani jawab awalnya. Jadi balik lagi, sebagai manusia normal, Bu ya. Kira-kira Ibu marah nggak? Ibu masih muda, anak-anak masih kecil. Siap nggak? Dia mulai rada berkaca-kaca gitu ya. Tapi dia tahan terus. Nggak, nggak siap. Jadi Ibu agak kecewa nggak? Saya pakai bahasa yang lebih halus ya. Ada katanya. Jadi sebenarnya Ibu tuh marah. Ya, singkat cerita lah. Akhirnya saya bilang bahwa itu tuh sesuatu yang positif ya. Bahwa emosi negatif itu dari Tuhan apa. Sekarang Ibu pergi ke kuburan suami, saya bilang tuh ya. Ibu marahin suami Ibu. Keluarkan apa yang ada di dalam hati Ibu. Ibu tuh kaget juga ya. Jadi dia lakukan. Dia ke kuburan dulu. Marah sama suami. Kamu tuh jahat. Tinggalin aku ya. Kenapa kamu tuh tega ya. Kita mau dijanji sama-sama. Wah, keluar semua namun. Itu pertama kali dia nangis setelah berbapak bulan meninggal. Tapi setelah itu ya. Saya bilang setelah Ibu keluarin semua. Lepaskan pengampunan. Nanti nggak salah. Ya, tapi aku tahu. Ini bukan salah kamu. Sama Tuhan juga sama. Dia keluarin marah. Tuhan kenapa kau ambil? Keluarin setelah keluarin. Ya akhirnya. Cuma begitu saja Bapak Ibu. Setelah itu pulang ke rumah. Dan satu minggu lagi ketemu sama saya. Dia tidurnya nyap. Udah hilang semuanya gejala-gejalanya. Jadi ini sangat penting sekali fisik ini. Jadi jangan diabaikan. Kalau Anda sakit-sakit fisik, dicek nggak ada apa-apa. Pasti ini masalah emosi. Intelektual juga. Bagaimana Anda bisa belajar, Anda bisa pinter. Karena orang yang emosional luka itu juga mempengaruhi kepada otaknya, cara berpikirnya. Jelas perilaku akan terpengaruh juga. Sosial juga jelas. Karena perilaku yang aneh, perilaku yang bermasalah juga akan membuat Anda juga bermasalah dalam sosial. Dan terlebih lagi masalah spiritual. Karena bicara spiritual ini bukan bicara masalah religius, aktivitas. Ini bicara relasi kita dengan Tuhan. Bicara relasi itu selalu bicara tentang hati. Jadi kalau hati, emosi kita terluka, otomatis relasi kita juga dengan Tuhan itu terpengaruh. Contoh saja. Saya punya hubungan yang kurang baik dengan papa saya. Saya banyak luka oleh papa saya. Saya konsep Bapak, Allah Bapak mengasihi itu, susah saya terima. Jadi sekali lagi, ini sangat berkaitan sekali. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa ternyata emosional ini sangat penting-penting sekali. Tapi kenyatanya kenapa orang emosi ini justru yang diabaikan di dalam keluarga. Kalau nangis, yaudah, jangan nangis. Udah, nggak usah dipikirin. Kayak gitu, ngapain sih? Stres-stres, udah. Ayo, makan aja. Kayak gitu diabaikan. Ini baliknya karena faktor budaya, Bapak itu. Atau juga mungkin nilai-nilai di dalam keluarga harus kelihatan tegar, harus kelihatan manis, harus kelihatan tidak boleh ada sedih, dan sebagainya. Atau pengetahuan tadi, dianggapnya tadi bahwa emosi itu yang negatif itu jelek, perasaan itu harus positif. Dan tidak ngerti keterampilannya bagaimana untuk bisa mengelolanya. Ya, emosi ini. Jadi saya harapkan, Bapak-Ibu, setelah seminar ini, mengerti ya, penting sekali Anda, orang tua ya, jangan cuma perhatikan masalah fisik, masalah intelek, masalah yang... Tapi masalah emosional anak Anda itu bagaimana? Masalah emosional Anda dan pasangan juga bagaimana? Saya mau tanya sekarang ya, jadi balik-balik kalau tanda-tanda keluarga yang sehat, itu kayak gimana sih secara emosi itu? Coba, ada satu kata aja ya. Satu tanda, nggak usah terlalu teoritis sekali. Satu tanda aja yang sangat simpel, yang saya ingin tanya sama Bapak-Ibu. Kalau keluarga itu sehat, apa tandanya? Ada nggak yang bisa mau jawab coba? Keluarga Anda sehat nggak sih? Dapat mengungkapkan emosi, Pak. Dapat mengungkapkan emosi, ya. Tapi itu orang lain nggak tahu, nggak tahu tahu juga mungkin ya. Itu betul, betul sekali ya. Karena tadi salah satu mengungkapkan. Yang saling sangat simpel aja ya. Kalau kita lihat di satu keluarga, keluarga ini sehat nggak ya? Dari mana tuh? Ini yang paling gampang. Lihat suami betah nggak di rumah? Istri betah nggak di rumah? Anak-anak betah nggak di rumah? Kalau nggak betah, aduh ke rumah sebentar. Udah nggak tahan deh, kayak lebih baik pergi keluar. Bukan masa pandemi ya. Masa pandemi ini ada juga nggak betah di rumah. Tapi bukan karena orang-orang di rumah, tapi karena memang butuh sesuatu. Tapi keluarga yang sehatnya sebenarnya gampang dilihatnya. Saya merasa nyaman nggak di rumah tuh? Saya merasa feel home nggak di rumah itu? Itu salah satu tanda yang jelas. Dan feeling ini bicara tentang lagi emosi. Betul nggak? Jadi bicara lagi, kalau bicara emotionally healthy family, berarti emosiennya tuh sehat. Emosiennya bisa kita ukur dengan perasaan dia di rumah tuh gimana? Datang ke rumah anak langsung masuk kamar, kunci, udah nggak pernah keluar lagi. Karena nggak nyaman kalau berinteraksi sama papa mamanya, nggak nyaman gitu. Suami, istri juga sama ya. Aduh, suaminya datang cepat-cepat lari ke dapur, pura-pura sibuk, dan sebagainya. Itu udah nggak sehat. Ada sesuatu yang salah. Saya mau deskripsikan lebih detil lagi. Betah di rumah tuh kira-kira lebih kayak gimana sih? Nah ini, artinya ada rasa kangen. Kalau udah lama nggak ketemu ya. Misalkan pelayanan keluar kota, atau kerjaan, atau apa. Aduh, pengen ketemu, pengen segera keluar, ketemu keluarga ngobrol. Ini salah satu keluarga yang sehat. Tapi kalau Anda pergi sebulan, nggak ingat ke rumah, nggak mau telepon, nggak mau apa, nah ini sesuatu yang juga mungkin ada sesuatu yang kurang sehat. Betul nggak Bapak-Ibu? Jadi coba Anda tes. Kalau Anda lagi away from the family, kira-kira Anda nggak rasa kangen. Anda nggak rasa pengen ketemu. Itu satu tanda. Yang kedua, peduli untuk berbagi. Kalau ada sesuatu itu pengen sharing, pengen bantu, pengen caring juga. Nah ini juga salah satu tanda yang bahwa Anda itu memiliki keluarga yang sehat secara emosional. Jadi sekali lagi tadi, kangen peduli. Kalau ada anggota keluarga yang misalkan bermasalah atau apa, Anda pengen tolong, Anda pengen bantu. Dan yang ketiga adalah bangga untuk bersaksi. I'm so proud to tell about my parents. I'm so proud to tell about my kids. I'm so proud to tell my wife, my husband. Ini tiga tanda yang lebih spesifik kalau kenapa Anda betah di rumah, karena Anda kangen kalau jauh-jauh. Anda juga sering berbagi, peduli. Dan Anda itu bangga jadi keluarga itu. Sekali lagi, ini bukan bicara, nggak ada masalah di dalam keluarga. Tapi tiga tanda ini akan lebih membuat satu penilaian yang lebih gampang untuk mengukur sekarang. Silakan ya. Anda lihat di dalam keluarga Anda bagaimana, sehat nggak? Ada nggak ketiga tanda ini? Kalau udah pergi jauh, terus kalau ada yang salah satu bermasalah, salah satu lagi murung, Anda nggak kepedulian caring? Anda nggak mau sharing? Kemudian kalau ditanya sama orang lain, gimana keluarga kamu? Ya, gitu aja. Biasa. Nggak ada kebanggaan, Bapak-Ibu. Tapi, wah, saya sih bersyukur ya, Bapak saya begini. Saya tuh bangga loh sama mama saya tuh yang gini-gini. Saya kagum loh. Kata-kata kagum, senang. Apalagi kalau yang paling gampang, sekarang gini tanya. Sekarang misalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, tanya sama anak perempuannya. Kamu kalau mau nikah, mau cari suami kayak gimana? Kayak papi. Waduh, itu tuh udah sesuatu yang sangat baik ya. Kamu mau cari istri kayak siapa? Kayak mami. Wah, itu udah jelas ada satu teladan yang bisa dibanggakan. Sekarang kita akan masuk lagi kepada tadi, empat sehat, lima sempurna tuh apa sih? Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang sehat secara emosional dengan, tadi kalau makanan juga supaya sehat, ada makanan empat sehat, lima sempurna. Nah, ini juga sama. Empat sehat, saya kasih empat B, supaya gampang ya. Yang pertama tuh harus ada batas di dalam keluarga yang sehat itu. Sekali lagi ya, nanti saya jelasin. Yang kedua, batas ini ada yang disebutkan keluarga MMS, MMS tuh nggak ada batas, nyampur jadi satu ya. Nggak ada kejelasan, strukturnya nggak jelas, otoritasnya nggak jelas, semua bisa kemana-mana. Atau disengage disengage, sama sekali itu benar-benar terpisah. Yang kedua adalah bisa ngomong. Bisa ngomong kayak gimana? Bisa ngomong, saya tuh bisa ngomong nyaman dan aman dan nyambung. Nah, ini cara yang empat sehat ini. Batas, ada banderi, ada bisa ngomong, ada komunikasi yang baik. Kemudian juga berantem. Nah, ini menarik ya. Jangan dipikir kalau keluarga yang sehatnya nggak bebas dari berantem. Salah Bapak Ibu ya. Kalau ada keluarga yang nggak pernah berantem, nggak pernah ini, itu nggak sehat. Tapi yang sehat itu, keluarga itu punya, ada perbedaan pendapat, ada bisa berantem, tapi bisa menyelesaikan konflik management ini. Nanti kita akan belajar ya. Dan next-nya saya sampaikan tentang khusus di konflik management ini. Nah, yang keempat, bersama. Ada family time yang benar-benar tuh menyenangkan. Ada family time yang benar-benar direncanakan. Jadi, empat sehat ini adalah batas, bisa ngomong, berantem, sama bersama. Bisa diapal ya, Bapak Ibu ya. Batas, bisa ngomong, berantem, bersama. Inilah empat sehat ya. Dan ditambah lagi dengan lima sempurna yang bisa menyempurnakan itu adalah hubungan pribadi Anda masing-masing di dalam keluarga. Inilah ya, kalau Anda pengen sehat secara emosi ini, di dalam keluarga. Tadi ya, empat B dan satu I. Intimate relationship with God. Saya mau bahas satu-satu. Batas-batas atau boundaries ini penting ya. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa relasi yang intim tapi ada batas. Saya dulu ya, pernah keluarga saya tuh dulu tuh waduh kayaknya tuh kompak lah. Semua orang bilang kompak gitu. Tapi saya lihat tuh bukan, bukan nggak sehat ternyata. Karena satu bisa turut campur ke yang lain. Ya kita nggak ada boundary. Ya, ini bisa kemana ya. Misalnya orang tua ke anak. Nanti anak ke orang tua. Nanti ada paman ke keponakan. Nanti oma, opa, turut campur. Semua tuh masalah tuh nyampur jadi satu. Nggak ada boundary-nya. Nggak ada privacy ya. Artinya kita bukan terpisah tapi ada keintiman, tapi ada batasannya. Dalam hal apa? Kita tidak ini. Nah ini yang saya dulu dengan enmes. Enmes itu kayak mesh potato ya. Nyampur jadi satu. Itu nggak jelas batasannya. Siapa yang jadi orang tua, siapa yang jadi anak, nggak jelas itu. Orang tua takut sama anak, anak ngejago, jadi orang tua ngatur dan sebagainya, udah campur aduk. Atau disinget, sama sekali nggak peduli satu dengan yang lainnya. Ini dua-duanya nggak sehat. Jadi di dalam boundary ini tujuannya supaya di dalam keluarga ada struktur. Ada jelas ya. Ada peran yang jelas, ada juga kewajiban yang jelas, pembagian dan sebagainya. Ini disepakati oleh masing-masing keluarga, beda-beda boundary-nya. Nggak sama. Jadi silakan di keluarga Anda, ada nggak boundary? Jadi banyak orang salah ya. Kalau semua kompak, deket, semua itu enmes itu nggak sehat. Kalau disinget, kita tahu lah, ini pasti nggak sehat ya. Cuek satu dengan yang lain. Tapi kalau terlalu peduli juga, itu nggak bagus juga. Karena nanti nggak bertumbuh secara emosi itu. Ya tadi, jangan nangis. Jangan nangis. Nggak boleh sedih. Udah. Udah ini udah. Aku yang beresin aja. Kamu udah diem aja. Nah, itu kan tidak ada sesuatu yang benar-benar itu jadi bertumbuh di situ. Oke, yang kedua, tentang bisa ngomong atau communication. Bisa ngomong atau communication ini adalah bicara tentang bagaimana saya bisa ngomong itu bisa merasa aman dan nyaman nggak. Banyak orang yang komplain ke saya gini. Pak, gimana nih suaminya itu kok? Dia tuh diem aja. Padahal sama temennya tuh wah, dia bisa cerita panjang lebar. Yang salah siapa? Apakah memang benar si suaminya atau mungkin istrinya juga bisa ya, kayak gitu ya. Istrinya tuh kalau di rumah tuh diem aja. Tapi udah arisan tuh sama temen-temennya. Waduh, itu ramai sekali. Pertanyaannya adalah dia merasa aman atau nyaman nggak? Jadi kalau ada kondisi begitu, Bapak Ibu ya, jangan langsung nyalahin dulu. Mungkin dia tidak nyaman. Karena waktu ngomong sedikit udah dipotong. Waktu mau sharing, ya aku tadi di kantor dimarahin sama bos. Kenapa dimarahin? Ya, tadi aku lupa ngunci pintu kuda. Laitan, makanya kamu tuh ceroboh dari dulu tuh, tau nggak? Kamu tuh udah udah bilangin, harus hati-hatiin. Kira-kira bisa ngomong lagi nggak Bapak Ibu? Ini tidak aman, tidak nyaman. Jadi berikanlah rasa aman dan nyaman. Kemudian nyambung ya. Nyambung tuh artinya gini. Kalau udah ngomong tuh, kayaknya tuh enak. Jadi nggak cuma ngomong, diam, terus mikir lagi ngomong apa lagi ya. Ngomong apa lagi ya, kan nggak kayak gitu. Jadi kalau komunikasi yang saya tuh, nyambung aja. Ngomong sini, bisa ngomong dari dunia politik sampai ke dunia mana. Itu bisa bervariasi. Dan menjadi diri sendiri. Saya ngomong tuh nggak takut dihakimi, nggak takut disalahin. Silahkan cek masing-masing ya. Aku kalau ngomong sama pasanganku, ada nggak takut ya, tidak menjadi diri sendiri. Terbuka dan jujur. Balik lagi ya, ini rasa aman dan nyaman juga. Dan kemudian validasi. Validasi itu penting ya. Validasi segini, setiap orang kan pasti gagal mengalami dalam kehidupannya. Setiap orang pasti make mistakes in life ya. Nah pada saat anggota keluarga kita mengalami kesalahan, mengalami kegagalan. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita bilang, tuh kan udah dibilangin. Atau misalkan yang gampang anak lah ya. Antak anak nilainya jelek dan rapotnya jelek misalkan ya. Merah semua dan banyak gitu. Kira-kira orang tua gimana? Apa yang akan Anda lakukan menghadapi anak yang memang dia males gitu loh ya. Kebanyakannya kan akan bilang, tuh kan udah mama bilangin kamu tuh jangan males. Buktinya jadi begini nih. Nah itu namanya bukan memvalidasi. Anak akan semakin ciut, anak akan semakin emosinya, nah kamu tuh bodoh. Kamu tuh gak layak. Nah validasi itu artinya mengakui dan menerima tanpa menghakimi. Sekali lagi ya. Mengakui, menerima, dan tidak menghakimi atau menyalahkan. Tapi bukan menyetujui loh ya. Ya kalau anak Anda salah, maksudnya, oh bagus, nilai rapot, gak apa-apa. Kan itu warna merah itu warna kesukaan Mami. Kan bukan begitu ya. Tapi artinya, kita boleh menerima kegagalan anak kita. Kita boleh mengakuinya ini satu kegagalan. It's okay. Tapi, kamu punya kesempatan untuk perbaiki. Mau gak? Yuk sama Mami di lesin. Yuk sama Papi nanti diajarin. Nah itu yang disuruh dengan validasi. Dan juga di dalam komunikasi ini, Bapak Ibu ya, lebih yang dimaksud dengan komunikasi itu apa sih? Saya sering tanya ya, gimana kamu suami istri? Wah komunikasi saya baik Pak. Baik sekali komunikasinya. Bisa ceritakan gak gimana? Ya pokoknya saya kalau ada apa-apa saya cerita semua sama istri. Istri kalau ada apa-apa juga cerita sama suami. Boleh kasih contoh gak? Ya misalnya ya, saya pulang kerja nih ya, istrinya pulang kerja. Saya ceritakan, tadi di kantor tuh ada kejadian gini, 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 gini. Terus suaminya pelayanan di gereja. Pulang tuh cerita, wah tadi ada jemaat yang begini. Saya bilang itu bukan komunikasi, itu laporan pendidikan dan kebudayaan. Kalau bicara komunikasi yang real itu adalah bicara tentang perasaan. Bukan fakta atau data. Makanya kita lihat ada level komunikasi itu, level yang sangat rendah itu bicara tentang apa yang kamu sampaikan, bicarakan tuh informasi. Tadi anak begini, tadi ada tukang datang begini, tadi di gereja begini, tadi di tempat kerja ada. Itu bicara fakta dan kejadian itu very low level, Bapak Ibu. Ya memang komunikasi sih, tapi komunikasi yang berupa yang sangat level satu. Nah yang kedua, saya katakan level dua. Mulai-mulai ngobrol, ada dua arah, mulai informal. Ngobrol ke sana-sini lah ya. Nah. Yang ketiga adalah mulai diskusi. Nah diskusi itu lebih ke arah lebih fokus, karena nggak sambil jalan, nggak sambil lalu ya. Mungkin kalau ngobrol tuh bisa satu lagi nyiapin makan, satu lagi pakai HP, tapi masih bisa gitu. Tapi kalau diskusi itu lebih ke arah lebih eye contact, lebih fokus ya. Di sini ada dua arah. Nah yang keempat, barulah ini yang nulai disebut dengan level komunikasi yang masuk ke arah perasaan. Aku ini tadi kesal sekali loh di tempat kerja tuh. Aku udah bikin laporan sebaiknya, ternyata salah, disalahin sama bosku. Ya aku tadi di gereja, aku udah capek ya. Nah ini bicara tentang emosi. Baik emosi positif, maupun emosi negatif. Sehingga apa? Sehingga pasangan bisa mengerti. pasangan juga bisa empati. Dan ini level yang paling tinggi tuh kayak wifi. Gak ada kabelnya, tapi nyambung. Bapak Ibu kita di sini juga nyambung. Dan komunikasi ini kadang-kadang tanpa kata-kata pasangan yang udah nyambung tuh tahu apa yang lagi, misalnya gak ngomong aja, oh kamu pasti lagi marah ya. Kamu lagi pesedih ya. Kamu lagi kecewa ya. Kamu lagi apa ya? Ini bisa tahu ya. Saya kadang-kadang, saya lagi bilang, mikir apa sih? Enggak, saya bilang gak mikir apa-apa. Pasti lagi mikir lah. Ada sesuatu kamu gak konsentrasi. Kayak gitu. Nah ini sesuatu yang yang konek ya Bapak Ibu ya. Kalau gak konek tuh gak tahu gitu loh. Kamu marah gak? Enggak, gak marah. Siapa yang marah? Oh ya, gak marah. Tapi kalau yang konek tuh gak usah nanya aja, udah tahu dari nada-nada tuh udah tahu. Kamu lagi marah. Gak usah tanya lagi gitu. Nah yang ketiga sekarang tentang konflik. Berantem. Berantem ini perlu ya Bapak Ibu ya. Banyak orang kritik yang bilang konflik tuh dosa. Konflik itu tuh gak bagus katanya. Nah ini yang menurut saya tuh salah ya. Karena apa? Karena konflik itu adalah mengatasi perbedaan-perbedaan. Dan itu normal dan dibutuhkan supaya kita lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya. hanya dibutuhkan manajemen konflik. Ini saya gak akan bahas detail karena nanti kita dua minggu lagi atau kapan ya saya ada jadwalnya untuk bahas tentang manajemen konflik. Jadi setiap manusia ada perbedaan. Tipe kepribadiannya beda. Tapi balik lagi yang menyebabkan konflik itu bukan perbedaan. Tapi kita tidak mengerti perbedaan itu apa. Saya dengan istri saya banyak sekali perbedaan. Dulu konfliknya besar sekali. Tapi sekarang perbedaan tetap ada. Tapi udah jarang sekali konflik. Kalaupun konflik kita tahu. Kemudian dalam konflik kita harus fokus kepada hubungan daripada kepada masalahnya. Jangan terlalu ngebahas kamu sih begini. Ya tapi kamu dulu begini. Wah dibahas masalah siapa benar siapa salah. Itu salah satu konflik yang paling parah. Kalau menyelesaikan dengan cara siapa benar siapa salah. Karena tiap orang juga merasa benar. Tapi kalau kita fokus pada relasi saling mengampuni di sini ya. Berikanlah anugerah bahwa pasangan bukan malaikat. Ingat aja pasangan kita nih kita gak menikah sama malaikat. Kita menikah dengan manusia berdosa yang pasti akan melukai kita yang akan mengecewakan kita dan akan membuat kesalahan. Di situ kita perlu berikan anugerah dan pengampunan sama pasangan sama anak kita juga sama. Dan juga di dalam konflik ini penting juga khususnya untuk konflik orang tua dan anak saya lihat di sini Anda perlu sekali kesepakatan antara suami istri. Kalau enggak suami dan istri gak sepakat ini udah disaser buat nanti anaknya bisa lihat favoritism pilih kasih dan sebagainya. Dan ini akan berlanjut panjang sekali. Kita lihat di Alkitab Bapak Ibu itu Isak dan siapa Ripka Ripka itu pilih kasih dia belum memilih Yaakub. Makanya kong kali kong gimana sampai akhirnya si Esau merasa tertipu ditipu. Jadi Ripka menipu suaminya demi sayang sama anaknya. Itu udah enggak benar gitu loh ya. Kita tahu itu tidak hanya berhenti disitu meskipun udah terjadi rekonsiliasi. Yaakub pun ditipu sama anak-anaknya dibilangin si Yusuf mati. Dan itu bisa berlanjut seperti demikian. Nanti kita bahas tentang konflik ini di sesi yang khusus. Yang keempat tentang family time. Ini perlu Bapak Ibu ya. Keluarga yang sehat itu enggak bisa oh yang penting kita quality time tapi enggak pernah bilangnya cuma quantity ya. Cuma seminggu sekali makan bersama. Kita setiap minggu pasti makan bareng. Tapi apakah itu quality time? Belum tentu. Fun time. Ada sesuatu yang tidak terlalu formal juga. Spiritual time. Bah keluarga dan sebagainya. Jadi kebersamaan ini harus merupakan satu teamwork. Teamwork ini enggak cuma dalam menikmati sesuatu yang indah. Tapi juga teamwork ini di dalam menghadapi krisis. Makanya Bapak Ibu coba lihat ya. Sekarang pandemi ini melanda seluruh dunia. Tapi keluarga-keluarga yang bisa survive itu paling itu tuh udah pasti karena dia memiliki satu kebersamaan teamwork yang kuat. Suami dengan istri minimal ya. Itu yang paling utama. suami istri sepakat bersama-sama menghadapi masalah apapun ya. Itu pasti ada dalam keluarga. Saya percaya Masmur 133 Tuhan bilang ya kalau engkau hidup rukun dan damai kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi kalau bicara masalah di dalam keluarga itu sebenarnya ya bukan masalah di luarnya tapi masalah di dalamnya tidak ada satu togetherness kekuatan di dalam suami istri. Masalah orang tua dengan anak masalah orang tua dengan menantu dengan mertua ipar dengan kuncinya di husband and wife. Itu pointnya. Oke nah ini yang kelimanya balik lagi tentang intimetri saat teduh pribadi. Ini merupakan satu yang wajib mesbah keluarga doa baca firman memuji Tuhan. jadi saya boleh katakan gini Bapak Ibu ya jika hubungan pribadi masing-masing anggota dengan Tuhan itu tidak baik bisa dijamin ya hubungan dia dengan anggota yang lain biasanya tidak baik juga. Jadi kenapa ya aku nih kok kayaknya sama suami sama istri sama anak selalu kayaknya itu nggak nyaman. Ya tinggal di cek ya hubungan pribadi bukan kegiatan kegiatannya ya tapi kamu personal relationship relationship dengan Tuhan bagaimana? Karena yang bisa memulihkan hati kita adalah hanya relationship kita dengan Tuhan. Itulah yang bisa membuat hati kita tuh bisa dipulihkan dan sehingga bisa memiliki hubungan dengan orang lain yang lebih baik. Itu intinya. Jadi saya ulangi lagi ya saya ringkaskan 4 sehat 5 sempurna itu apa? 5 B batas boundary bisa ngomong berantem it's okay berantem asal tau skillnya gimana ya kalau belum tau jangan lupa nanti ya datang pas saya bawakan tentang conflict management ini ya kemudian family time dan bersukutu dengan Tuhan ya bagaimana Anda menilai kesehatan keluarga Anda secara emosi ya jadi saya harapkan dengan apa yang saya bagikan ini Bapak Ibu ya Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda it's okay ya kita bilang keluarga saya belum sehat secara emosional dalam hal apa ya tadi 4 B tadi misalnya silahkan atau 5 B tadi ya diperbaiki menunya ya jangan menunya tadi mungkin menunya yang enak-enak sekarang ini ya nah tapi gak sehat pada sakit sekarang ubah menunya ya jadi mulai-mulai besok ubah menu ya rada gak enak sedikit gak apa-apa tapi sehat gitu kira-kira itu Bapak Ibu ya jadi langkah praktisnya misalnya ya yang simple aja ya makan bersama di rumah minimal sekali aja sehari dan itu quality time ngobrol ada beberapa keluarga yang gak pernah loh makan bersama ya mungkin kalau pagi sibuk siang sibuk at least malam lah usahakan ya ini menurut saya tuh Yesus pun ya saya lihat tuh connecting dengan orang lain tuh melalui makan itu satu pintu gerbang yang sangat apa umum sekali ya kan setiap orang butuh makan nah pada saat makan jangan jangan please pegang handphone ada handphone ada apa jangan diterima ya Anda tidak akan kehilangan berkat gara-gara dibiarin di ignore makan 15 menit sampai 20 menit Anda tidak akan kehilangan tak tahu ya bisnis apa ya 15 menit itu nunggu bisa it's okay ini makan bersama ngobrol dan pada saat ngobrol jangan kasih nasehat itu yang penting banyak anak-anak nggak mau ngobrol cepat-cepat aduh kalau ngobrol pasti diomelin pasti dinasehatin jadi ngobrol itu ya pada saat makan itu coba sharing apa yang kamu rasakan hari ini itu aja jangan di jangan di respon ya tapi mestinya begini harusnya begini tapi kayak ini jangan jangan kasih solusi jangan kasih komentar oke ya antusias dengerin juga ada waktu untuk ngobrol santai rekreasi bersama ya tadi udah fun time kemudian mau menceritakan perasaan yang jujur dan terbuka nah sekali lagi kalau di antara anggota Anda belum ada yang bisa begini ya berarti dia atau mereka belum merasa aman dan nyaman berikanlah rasa aman nyaman itu ya khususnya anak-anak remaja anak remaja paling nggak suka orang tuanya tuh kepo ya semua ditanyain dari A sampai Z ya kadang-kadang nggak perlu tahu semua juga orang tua kemudian yang terakhir biasakanlah mengatakan I'm sorry karena setiap kita pasti melakukan kesalahan sorry ya thank you atau wah kamu hebat bagus hebat kamu dapat nilai kamu maju atau apa ini budaya kita kadang tidak terbiasa dengan begini ya terus juga coba nikmatin tradisi keluarga masing-masing itu apa misalkan secara ulang tahun ya kalau di keluarga saya misalkan makan miswa atau ada kado atau ada angpau atau ada apa atau ada kalau ulang tahun itu nginep di hotel itu masing-masing punya tradisi keluarga sendiri-sendiri ya cari yang unik apa bersama diskusikan ini akan membuat sesuatu yang memorable kalau anak-anak sudah keluar dari rumah kita ya memiliki komunitas yang sehat jelas gereja ya persekutuan atau apa care group kelompok tumbuh bersama dan apa dan check up emosi masing-masing via counseling kalau itu sudah terlalu berat sekarang ya itu saja mungkin Bapak Ibu ya sekali lagi kalau Anda masih merasa belum sehat secara emosionalnya percaya love never gives up ya jangan menyerah ya saya percaya ya kasih itu menutupi segala sesuatu nggak ada yang mustahil seburuk apapun sesakit apapun ya kalau tubuh Anda sakit tubuh pun ada ICU pun masih bisa tertolong orang itu ya nah demikianpul dengan masalah emosi juga sama jangan pernah menyesal memputus asa ya dengan apa yang Anda alami saat ini saya percaya ya apalagi Tuhan sendiri ya tahu persis apa yang terjadi dengan kita ya makanya satu doa Tuhan selidikilah aku ujilah hatiku ya itu sesuatu yang memang setiap kita harus tanya sama Tuhan apa lupa saya apa yang belum sehat dengan emosi saya biar Tuhan sering nyatakan Tuhan sering bukakan dan kita proses bersama-sama oke terima kasih saya kembalikan kepada hostnya supaya ada waktu bertanya ya sorry saya agak cepat supaya apa memberikan kesempatan waktu tanya jawabnya lebih banyak thank you wow ya thank you Pak Ikhwan ya tadi materinya begitu luar biasa tapi akan lebih luar biasa lagi kalau kita nanti ada kesempatan ini untuk tanya jawab ya jadi mungkin beberapa yang mungkin saya minta kalau waktu kita tanya jawab kita saudara bisa raise hand ya di reaction itu ada raise hand atau menulis di kolom chat dan biasakan itu kita bertanya itu tentang pribadi kita ya jadi supaya kita bisa memperbaiki nah kesempatan ini saya percaya akan membuat kita lebih jelas tadi dengan materi yang begitu luar biasa yang soal emosi positif dan negatif itu datangnya juga dari Tuhan dan semuanya baik ya jadi kita mau lebih gali lagi untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita ya saya beri kesempatan saudara kalau yang mau bertanya bisa melalui raise hand dan juga atau melalui menulis di kolom chat dan Nia akan sebagai host akan membantu kita baik sudah ada beberapa pertanyaan pak yang pertama mengapa anak suka marah-marah dan keras kepala tidak mau dibilangin dan merasa lebih tahu seperti itu pak oke ini mungkin nanti Bapak Ibu akan dapat dari sesi parenting ada ya nanti mungkin saya akan bagikan secara umumnya begini tidak ada anak yang nakal yang ada tuh anak yang kurang perhatian ya tidak ada anak yang pemarah yang ada tuh anak yang terluka jadi kira-kira itu ya jadi kita sebagai orang tua jangan melihat kepada reaksinya tapi melihat kepada perasaan dibalik reaksi itu jadi kalau anak marah-marah ya berarti ada sesuatu yang mengganggu dia tanyakan ya apa yang membuat kamu marah ya jadi anak sekarang tuh beda dengan kita dulu ya anak sekarang tuh lebih lebih apa lebih bisa ekspresif kita dulu nggak tahu ya pokoknya marah pun kita diem anak sekarang kalau marah tuh dia berani ngomong karena anak sekarang lebih istilahnya kritis kira-kira itu ya jadi sekali lagi kenapanya saya nggak tahu ya tapi perlu dikasih tahu cuma yang pasti bahwa kalau tadi anak itu kenapa anak saya nakal anak karena ya bukan nakal tapi perlu perhatian cari perhatian kenapa anak saya marah-marah karena dia terluka kenapa anak saya tidak pede karena overprotective ya kira-kira sepintas begitu lah kira-kira ya nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam sesi parenting terima kasih oke baik lalu selanjutnya ada pertanyaan apa bagaimana kita dapat meresponi orang yang di atas kita baik orang tua maupun pemimpin yang tidak mau memahami emosi kita apa solusinya lebih baik melampiaskan emosinya apa lebih baik mencoba penguasaan diri dahulu baru kalau sudah tidak kuat dilampiaskan ya kata dilampiaskan itu kan sebenarnya juga sudah sesuatu yang kurang pas ya karena lampias itu kayak ada satu tenaga kalau dilampiaskan diledakan meledakan kemarahan melampiaskan jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu saya dan itu disebabkan karena perilaku atau kata-kata dari otoritas kita pembimbing kita bos kita pendeta kita orang tua kita atau siapapun sebenarnya dengan siapa juga sama yang pertama adalah tadi ya aware dulu apa yang sedang saya rasakan sekarang ini aku ini lagi apa ya ya kalau kita juga gak tahu pokoknya sebal aja sekarang lagi sebal aja kan susah aku ini marah kecewa sedih iri nah ini satu awareness tadi ya perasaan itu kedua kira-kira kenapa bisa ini terjadi ya mungkin juga ini terjadi karena luka emosi kita kemarin bicara ya inner child ya jadi kadang-kadang kata-kata yang menurutnya harusnya biasa saja karena kita punya luka emosi ya kita menjadi sangat overreaction tadi gitu ya nah setelah itu baru kita proses oke mungkin ini masalahnya disini terus kira-kira apa yang sebenarnya bos kita atau otoritas kita tuh maksudkan tujuannya tuh apa apa benci sama kita atau momen didik kita jadi banyak hal yang kita perlu belajar dari memproses emosi ini akan mempengaruhi pikiran kita sehingga dari pikiran kita akan mempengaruhi behavior kita yang paling penting di dalam hal ini adalah ya kita gak bisa mengubah orang lain betul ya tapi kita pasti bisa merubah diri kita sendiri jadi adalah pada saat mengekspresikan itu kita bukan bilang pakai bahasa kamu tuh kenapa gini kan enggak pak maaf ya misalnya sama pak tim pak tim maaf ya pak timnya sorry sekali ya waktu kemarin pak tim gitu saya kok agak merasa apa ya kurang berharga apa ya bapak ngomong gitu tapi sekali maaf bapak ya bapak mungkin gak maksudku gitu nah itu sesuatu ya maksud saya kalau itu mengganggu sekali anda belum ngomong boleh gak pak tolong lain kali kalau bapak ngomong gitu jangan di depan orang ya pak ya saya mungkin masih sensitif kalau saya di depan orang rasanya saya merasa di permaluka jadi kira-kira intinya begitu proses dulu diri sendiri baru kita ngomong baik-baik sama orang tua juga sama ya kalau memang bisa ya jadi ini juga masuk kepada nanti konflik management ya anda bisa avoid ya hindari atau anda bisa adaptasi atau anda bisa rubah diri anda gitu ya nanti kita inginkan tapi garis besarnya proses dulu dengan diri sendiri baru anda lihat perlu ngomong lagi enggak ya kalau ngomong dengan gak ngomong itu apa bedanya gitu kalau gak perlu ngomong ya gak usah ngomong anda mau yang berubah gitu ya baik pertanyaan selanjutnya anak saya berumur 9 tahun dia sedikit berbeda dengan anak-anak seusianya yang masih suka memainkan mainan dia suka sesuatu yang tidak biasa salah satu yang dia suka lakukan anak ini suka merusak barang khususnya barang-barang elektronik jadi barang-barang di rumah sebenarnya tidak rusak jadinya rusak apakah ini bermasalah bagus sekali pertanyaannya ini apa bicara tentang anak lagi ya parenting lagi jadi ini nanti sesi parenting jangan gak ikut ya begini ya pada saat anak itu merusak emosi apa yang timpul itu apa emosi marah ya atau emosinya emosi positif saya punya pengalaman saya umur kira-kira empat tahun lima tahun ya Bapak Ibu ya saya dibelikan sepeda roda tiga sama oma saya ya oma saya sangat sayang sekali sama saya hari pertama sepeda roda itu datang saya sangat sangat senang sekali ya senang sekali karena sejarang sekali diberikan apa mainan sama orang tua gak pernah sama oma saya dibelikan sepeda roda itu ini katanya jaga baik-baik ya sepeda roda ini katanya jangan sampai rusak katanya gitu ya nah udah gitu terus oma saya tidur nah saya saking senangnya ya lihat itu ini bagus sekali ya sepeda roda terus saya lihat jognya tuh empuk sekali saya pegang ini apa di dalamnya ya ini tuh apa ya saya tuh kepenasaran sekali langsung saya ke dapur saya ambil pisau ya saya iris-iris tuh si jognya saya keluarin tuh kapuk wah saya senang sekali ya saya merasa bener-bener happy sekali tuh waktu ngeluarin kapuk itu bapak ibu apa yang yang saya alami setelah oma saya bangun dari tidur siang kurang ajar ya kamu langsung dimarahin dipukulin anak tidak tahu waduh apa aja jahat tidak tahu diri atau apa saya bingung kenapa marah saya kan kreatif orangnya jadi balik-balik merusak elektronik mungkin anak itu anak yang kreatif pengen curiosity-nya pinter tapi kalau misalnya ya terus dia banting sambil marah nah itu berarti sesuatu yang overreaction ya perlu dididik bahwa dia kalau marah gak boleh sampai merusak saya gak jelas tadi merusak itu diapain saya tuh orang dari kecil begitu yuk bapak ibu ya terus ada beker di rumah ini jam kenapa bisa puter gitu ya saya bilang saya langsung ambil obeng saya buka klotolin semuanya sampai keluarin udah gitu bingung gak tahu masukin lagi saya langsung ambil kantong kreset masukin ke kolong ranjang papa saya cari-cari beker mana begitu ketemu langsung di jewer jadi merusak itu ada berbagai alasan juga jadi bapak ibu kita sebagai orang tua jangan sekali-kali fokus kepada behavior fokus kepada alasan makna dibalik behavior apa itu seperti saya pengen orang itu curiosity tinggi ya pengen cari tahu atau kreatif ya pengen rombak-rombak atau pengen cari perhatian aku rusakin loh ya biar mamaku nanti ini itu bisa juga gitu jadi ini gak bisa dibahas secara spesifik ya bapak ibu tapi coba lihat dibalik daripada behavior itu apa sih yang ada tanya ajak ngobrol ya misalnya aja sekarang ada anak ya gelas dia pecahin itu tuh kalau emosinya lagi happy itu mungkin dia pengen nyoba aja gitu loh ya jadi harusnya anda jangan marah waduh bagus kamu ya kreatif gitu kayak gitu bapak ibu ya kreatif tapi tolong lain-lain kali jangan gelas ya ini nih nanti mama beliin nih gelas plastik jadi anak tuh gak terluka gitu loh tujuannya kadang-kadang mendidik ya kak oma saya mendidik saya kan tapi saya gak merasa dididik saya merasa dilukai kira-kira itu ya oke baik pak untuk pertanyaan selanjutnya shalom pak apakah kalau suami istri bertengkar maka berkat tidak akan datang sorry sorry bisa diulang pertanyaannya oke saya ulang ya pak shalom pak apakah kalau suami istri bertengkar maka berkat tidak akan datang itu pertanyaannya harusnya dari teologis ya menurut saya berkat itu banyak ya gak cuma dalam arti berkat itu selalu uang berkat itu bisa suka cita bisa kebahagiaan bisa apapun juga maksud saya adalah gini berkat itu tetap ada pasti ya orang melakukan usaha apa bisa ada tapi kalau suami istri tidak sepakat maka berkat yang mungkin yang harusnya disediakan itu tidak terjadi karena tidak ada kesepakatan menurut saya mungkin begitu gak tahu mungkin pak tim bisa tambahin ya dari sisi teologisnya bagaimana jadi bukan berarti kalau misalnya suami istri Tuhan itu langsung tutup berkat itu ya enggak tapi berkat yang seharusnya kita dapatkan tapi gara-gara ketidaksepakatan jadi mungkin karena gak sepakat jadi akhirnya kita gak kerja gak maksimal kerjanya ya berkatnya juga gak maksimal mungkin kira-kira itu ya mau tambahin silahkan ya mungkin yang dari masmul 133 itu ya pak ya jadi kalau Tuhan kesanalah Tuhan merintahkan berkat itu kan yang rukun gitu ya tapi disitu juga ada unity maksudnya kesepakatan ya pak ya jadi walaupun keliatannya bisa aja kayaknya gak berantem tapi hatinya ngrundel gitu gak ada kesepakatan juga itu gak ada berkatnya juga ya mungkin ini pak batasan konflik itu ya nanti kita akan bahaskan di tanggal Desember ya tapi kira-kira kan kalau firman Tuhan bilang kalau bertengkar jangan sampai matahari kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam jadi kan kita boleh berantem tapi batasannya itu apa tuh pak kira-kira karena kan semua pasti waktu lagi berantem kan lagi kesel ada emosi jengkelnya atau merasa dirinya benar gitu ya nah batasannya supaya tidak terjadi sampai berbuat dosa tadi ya batasannya adalah begini batasannya tujuan tujuan dari konflik itu adalah untuk saya lebih mengerti atau untuk saya menyerang pasangan untuk membenarkan diri nah itu yang menurut saya salah satu batasan yang yang kita bisa ambil patokan jadi pada saat konflik itu kalau sikap kita adalah saya mau buktikan loh bahwa kamu yang salah nah itu udah sesuatu menurut saya udah dosa ya karena tujuan kita tuh bukan untuk karena Allah izinkan konflik ini supaya kita lebih mengerti oke saya gak ngerti kenapa istri saya begitu ya saya pengen tahu coba melalui konflik ini boleh gak kamu jelasin kenapa kamu tadi seperti ini nah itu sesuatu konflik yang disebut nanti disebutnya dengan asertif ya jadi konflik itu intinya ada tiga lah batasannya satu tuh pasif jadi kalau ada konflik ada perbedaan diam aja hindari konflik karena merasa konflik itu dosa konflik itu negatif jadi gak usah dibahas lah ya dulu saya menikah sama istri saya istri saya di keluarganya itu dulu kalau ada konflik itu pasif diam tidak dibahas sedangkan saya di keluarga kalau ada konflik saya bahas kenapa saya marah kenapa saya tersinggung kenapa ini bisa terjadi nah jadi waktu waktu kita menikah nah berbeda gitu ada kita konflik istri saya diam ya kenapa gak apa-apa sepertinya gak ada apa besoknya tiba-tiba dia baik-baik sendiri nah itu gak bisa gitu loh ya jadi sekali lagi itu yang pasif yang pasif ini bahaya karena kita gak ngerti yang kedua adalah agresif nah itu agresif yang tadi saya jelasin menyerang pasangan ya membuktikan bahwa aku yang benar kamu yang salah dan meledak-ledak dan sebagainya itu pun gak 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 sehat ya jadi jangan pasif jangan agresif kita biasanya tahunya cuma dua itu kalau tadi kalau gak pasif ya meledak atau tadi apa istilahnya melampiaskan gitu loh ya yang benar tuh mengalirkan asertif namanya ya lagi-lagi ini kita nanti akan bahas lebih lanjut asertif itu adalah kita mau mengerti ya mungkin saya kasih contoh lah satu ya begini misalnya istri itu ya udah bilang sama suami nanti pulang ya kerja cepat karena ini anak kita ulang tahun misalnya ada event penting ya tolong jangan lembur jam 5 udah pulang ya suami pulang kerja ya jam 5 belum datang ya istrinya udah telpon ke kantor udah pulang dari kantor setengah 6 belum nyampe rumah ya jam 6 masih gak ada kabar di telpon gak bisa HP-nya mati nah kira-kira ini konflik gak Bapak Ibu konflik kan jelas ya istri pasti kesal sekali udah dibilangin ini suami gak nih nah mau pakai cara pasif diem udah makan aja semua biarin aja Papa kamu gak usah ikut suaminya datang jam 7 ya mau jelasin gak usah ngomong udah makan aja ya gak mau membahas gak mau menjelaskan kamu marah ya enggak gak marah udah makan aja itu pasif ya kalau agresif begitu sampai di pintu dasar ya kamu tuh suami yang tidak bertanggung jawab udah dibilangin waw blablabla terus disang begitu sampai suaminya juga gak bisa apa-apa jadi diem aja ya kalau asertif itu lain ya asertif itu lebih fokus kepada saya mau mengerti tadi ya begitu pulang Pak kami tuh tadi tunggu-tunggu lama sekali loh satu jam kita belum berani apa-apa aku khawatir sekali apa yang terjadi bisa jelasin gak kenapa kamu tuh baru nyambeskan ya tadi aku pulang tiba-tiba aku nabrak orang dan HP ku mati dan aku antar ke rumah sakit dan itu proses lama sekali dan sorry ini baru pulang kira-kira dengan penjelasan gitu Anda sebagai istri akan masih marah atau malah kasihan nah itu kira-kira ya jadi balik lagi konflik manajemen itu sangat penting sekali jadi batasnya dosa dan gak dosa itu bagaimana cara kita menyelesaikan konflik lah yang bisa membuat kita berdosa atau tidak bisa berdosa ya sorry mungkin kalau gak jelas nanti saya pikir kita di konflik manajemen mungkin bisa saya lebih jelaskan lagi ya terima kasih Pak Nia ada lagi masih ada Pak Tim pertanyaan selanjutnya Pak Ihwan dalam konteks yang tadi bicara baik-baik dengan Pak Tim atau dengan pemimpin tapi kalau reaksi Pak Tim marah apa yang harus kita lakukan balik lagi tadi kita gak bisa merubah itu urusannya Pak Tim ya yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya rasakan ya masalahnya wah kamu kenapa begini oke sorry ya Pak Tim ya itu saya cuma sharing apa yang saya rasakan mungkin saya salah sorry ya Pak ya mungkin itu aja ya karena balik lagi kalau tujuan saya ngomong sama Pak Tim itu saya mau mengubah dia supaya ngerti wah itu pasti saya akan tambah kecewa saya tambah marah lagi ya dibilangin orang itu gimana sih kan sebenarnya gak jadi konfliknya berkepanjang tapi poin saya saya bukan mau merubah Pak Tim saya cuma mau sharing supaya Pak Tim ngerti loh Pak Tim apa yang Pak Tim katakan kemarin ke saya itu membuat saya itu merasa begini ya sorry ya Pak Tim nah itu kira-kira jadi sama orang tua juga sama kebanyakan salah ya saya suka bilang ya kamu ngomong baik-baik sama orang tua oh ini jadi tambah tambah parah relasinya karena tadi salah tujuannya adalah mau mengubah orang tuanya mana bisa orang tua dirubah sama anak ya gak bisa tapi poinnya adalah kita cuma sharing boleh gak minta tolong ya mama kalau misalkan ini nanti sama cucu tuh jangan tahu ini karena begini ya gak bisa ini yaudah kalau gak bisa at least dia tahu bahwa saya gak setuju itu aja ya baik lalu pertanyaan selanjutnya orang yang tidak bisa mengekspresikan emosi tapi tiba-tiba bunuh diri bagaimana mencegahnya sehubungan dengan empat sehat lima sempurna dalam keluarga ya itu tadi orang yang tidak bisa ngomong tiba-tiba bunuh diri itu adalah karena dia selalu menelan semua ya dia punya kemarahan dia punya pergumulan dia punya persoalan dia mau ngomong takut nanti marah dia takut ngomong nanti takut disalahin dia mau ngomong apa takut dihakimi ya itu akhirnya jadi aduh aku nih udah gagal lah aku total ya gak ada yang ngevalidasi dia jadi dia bisa bunuh diri jadi jangan sampai dia bunuh diri ya pada saat dia tuh kalau di dalam anggota keluarga anda tuh apa gak ada yang khususnya anak remaja ya susah untuk bisa sharing ya kita belajar untuk orang tua misalnya ya memberikan rasa aman nyaman untuk suami istri juga sama ya caranya gimana caranya sebagai satu pembukaan ya kita mesti bilang gini kelihatannya mungkin ya selama ini aku banyak ya melakukan kesalahan ya sehingga kamu kalau ngomong aku suka sorry ya dari kata tadi kata sorry itu sorry ya aku sekarang sudah belajar dari patim nih tentang asertif ya aku mau mau berubah ya aku mau belajar untuk bisa mendengarkan kamu mengerti tentang kamu ya mungkin itu gak otomatis berubah tapi paling gak diirinya oke boleh gak aku tahu apa yang kamu sedang pikirkan sekarang boleh gak tahu apa yang sedang kamu ya itu satu yang kedua ya kalau dia udah cerita gitu kecenderungan kita untuk ngasih solusi itu sebagai orang tua itu besar sekali nah ini gak gak gampang saya sendiri ini juga sulit ya apalagi kita sebagai pemimpin ya kadang-kadang tuh orang datang ke kita minta solusi kan nah kalau anak-anak atau suami atau istri datang ke kita itu kadang-kadang gak mau bukan solusi dia cuma mau didengerin dia cuma mau kita nih ngerti apa yang dia rasain gitu loh ya saya punya pengalaman juga saya dulu gak ngerti ya saya pulang istri saya wah marah-marah soal pembantu waduh pembantu tuh begini 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 terus saya langsung kasih komentar yaudah besok keluarin aja gitu loh ya kita cari pembantu lain yang lebih pintar oh dia tambah ngamuk kamu juga gak ngerti ya aku ini bukan mau suruh ganti pembantu aku cuma mau mau sharing aku ini kesel sekali tuh ngadapi pembantu begini-begini itu bodoh ya saya juga dulu gak ngerti jadi kita kalau pada mendengarkan ya suami istri atau anak ya ngomong tuh fokus kepada apa yang dia rasain ngerti gak itu satu tips yang sangat dahsyat sekali ya nanti kita belajar di dalam hal communication ya di dalam parenting nanti kita akan belajar tentang ada yang disebut dengan love communication listening observing validating and encouraging kira-kira itu ya ini kasih gambaran-gambaran besarnya juga dulu aja ya karena kalau dibahas semua nanti satu jam lagi nanti ini penyelesannya baik ada pertanyaan selanjutnya Pak apakah Bapak bisa memberi contoh bagaimana komunikasi yang baik sesuai materi yang dijelaskan dimulai dari penjelasan informasi dilanjutkan dengan penyampaian emosi dan diskusi ya penyampaian yang baik itu banyak contohnya ya salah satu contohnya misalnya begini ya misalnya aja Anda tuh kalau ngomong sama pasangan pasti dipotong kalau Anda ngomong sama pasangan pasti dihakimi kalau Anda ngomong sama pasangan pasti dikasih solusi dan itu Anda gak suka salah satu komunikasi yang baiknya adalah begini ini kita praktikin ya saya dengan istri kita juga mengalami hal yang sama jadi istri saya sekarang udah tau tipsnya jadi kalau dia mau didengerin dia bilang gini aku mau sharing ya tapi cuma mau didengerin aja ya boleh ya itu saya langsung tau set langsung shut down gitu loh oke silahkan jadi cerita dan saya menikmati untuk belajar mendengarkan ya jadi kasih pendahuluan itu salah satu contoh komunikasi yang baik jadi jangan berharap pasangan kita berubah sendiri ya gak akan bisa ya ya aku cuma sharing ya jadi ini tolong jangan dikomentarin ya sharing jadi kita sama itu jadi gini antar sesama anggota tuh dalam hal sekarang bagaimana kita bisa memiliki emosi yang satu itu saling mengajarin ya karena gak mungkin otomatis berubah yang paling bisa tengah aja ya makanya dikatakan keluarga itu adalah ya family itu adalah universitas yang terbaik di dunia untuk bicara soal spiritualitas dan emosional ya yang kedua misalnya tadi ya untuk misalnya kalau kita mau menegur ya gimana nih mengkomunikasikannya kepada suami kepada istri atau kepada anak ya balik lagi tadi gunakan bahasa air ya misalnya apa ya misalnya nih istrinya nih ya istrinya tuh kepengen kalau pergi ke mal tuh jangan baris ya suami di depan istrinya ngikutin di belakang kan kepengennya digandeng bener gak ibu-ibu ya nah suami ini kan gak peka gitu gak tau gitu gitu ya udah dibilang gandeng dong gitu ya suami ah kamu kan anak kecil masa masih digandeng-gandeng nah misalnya ya gimana mengkomunikasikannya nah komunikasikannya kayak bahasa air tadi aku ini akan seneng sekali kalau kamu kalau kita lagi jalan di luar itu kamu gandeng aku aku merasa bahagia sekali nah ini para suami itu akan merasa ini merasa diangkat gitu kalau gitu pasti akan latihan untuk gandeng kalau enggak ya inisiatif gandeng dong ya yuk kira-kira seperti itu jadi jangan mengharapkan kadang-kadang lebih yang sering kali asumsi yang paling parah itu apa eh komunikasi yang paling parah itu apa asumsi kayaknya dia begitu kayaknya dia begini mungkin gak ya dia tuh marah sama aku mungkin gak gara-gara kemarin aku gak beliin dia tas ya dia ngambak sekarang itu kan asumsi tinggal di konfirmasi sorry ya kemarin aku gak beliin tas sama kamu kamu perasaannya gimana marah gak atau sedih atau gimana nah itu sesuatu komunikasi yang baik tanpa harus dilampiaskan diledakannya dialirkan itu aja kira-kira ya semoga cukup contohnya sama anak juga sama ya mama senang sekali ya kalau kamu tuh bisa belajar lebih bagus mama akan senang sekali ya kalau kamu besok tuh kamarnya lebih rapi bisa gak boleh ya jadi seringkali kadang-kadang orang tua itu yang dilihat negatifnya bangun jam 12 siang karena liburan ya ditugur apa tetep aja sampai akhirnya anaknya mencoba yaudah lah supaya mamanya gak carewet ya besoknya dibangun jam 10 dari biasanya jam 12 kira-kira orang tua kasih komentarnya gimana begitu anak keluar dari kamar jam 10 mah aku jam 10 nih udah keluar udah bangun orang tua nya bilang jam 10 udah bangga mama dari jam 10 udah ke pasar udah masak udah ini udah ini kamu jam 10 udah bangga lagi kira-kira besok bangun jam berapa tuh balik lagi jam 12 ngapain gue bangun lebih pagi juga sama aja diomelin tapi kalau anda misalkan ya kasih apresiasi wow keren kemarin jam 12 terus nih sekarang jam 10 ini hebat nih ya keren kamu boleh gak besok bangun lebih pagi lagi jam 9 wah anak tuh langsung tuh besok akan akan termotivasi nah itu kira-kira komunikasi yang baik itu mempositifkan hal-hal yang negatif ya itu punya ada seni tersendiri Bapak Ibu ya jadi daripada kamu tuh males ya itu negatif gimana mempositifkannya aduh seandainya aja kamu bisa lebih rajin ya kamu pasti hebat ya itu kok positif tapi tetap menunjukkan kepada hal-hal yang negatif betul gak Bapak Ibu ya nah ini satu skill nanti lama-lama bisa belajar juga ya oke baik ada satu pertanyaan lagi Pak sebelum mendengar seminar ini saya berpikir bercerita kegiatan pekerjaan harian atau kegiatan yang terjadi pada hari tersebut adalah komunikasi ternyata seperti yang Bapak sampaikan adalah itu hanya laporan bukan komunikasi jadi mohon diberikan contoh komunikasi seperti apa dan dari informasi pekerjaan yang terjadi pada hari tersebut tidak hanya menjadi laporan jadi balik lagi begini ini juga sering jadi isu maksudnya saya tadi ekstrimkan itu bukan komunikasi tapi laporan itu komunikasi tapi levelnya level 1 level yang sangat basic setiap orang bisa cerita nah cuma jangan sampai salah itu pemertian aku ini terbuka kadang-kadang pasangan juga gak tertarik dengan apa yang diceritakan kita detail-detail seperti itu aku tadi ke pasar ketemu sama si Ani si Ani itu beli jengkol si jengkolnya ini kita mungkin gak perlu tahu jadi intinya maksud saya itu gini itu boleh saja cerita aku tadi dari pasar tapi lebih bagus komunikasinya gak cuma berhenti di situ saja kita harus peka lihat pasangan kita interes gak dengan waktu aku ngomong ini nah disini kita harus belajar melihat bahasa tubuh kalau lihat pasangannya gak interes jangan terus diturusin tambah berapi-api terus pasangannya gak kelihatan interes marah tuh kan kamu gak dengerin aku cerita jadi harus evaluasi mungkin itu gak sesuatu topik yang menarik itu kira-kira kedua timingnya timingnya juga perlu diperhatikan kapan cerita itu kalau pasangan lagi sibuk lagi apa jangan dulu cerita atau mungkin ada sesuatu yang penting eh boleh gak aku mau kamu berhenti dulu jangan cuci piring dulu jangan siapin ini dulu jangan di komputer dulu jangan pakai HP dulu yuk kita ngobrol dulu sebentar itu saya praktikan sama istri juga itu awalnya aneh awkward tapi itu akhirnya lama-lama jadi terbiasa jadi menarik akhirnya seperti itu mungkin baik pertanyaannya sudah habis mungkin kembalikan ke Patin sudah gak ada lagi yang mempertanya sudah ini ya semua sudah ya Nia ya sudah Pak Tip oke ya mungkin dari Pak Iman ada closing statement Pak untuk materi malam hari ini ya oke jadi closing statement saya adalah setiap keluarga itu gak ada yang sempurna setiap keluarga itu dysfunctional ya disadar atau disadari setiap kita ini punya masalah emosi ya sama dengan fisik juga apa ada di keluarga yang gak pernah sakit ya pasti ada ya cuman pada saat sakit sedikit langsung obatin jangan kalau sakit sedikit kan dibiarin terus sampai parah itu obatinnya lebih biaya lebih besar demikian dulu dengan sakit apa emosional juga sama ya jadi jangan malu ya pokoknya setiap kita ini punya problem emosional nah yang paling penting adalah kita percaya ya kita tidak bisa mengubah masa lalu kita tapi kita bisa menentukan masa depan kita saya mendapatkan banyak masalah emosi melalui dari orang tua tapi saya tidak bisa merubah orang tua tapi saya bisa menentukan saya menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua saya jadi kira-kira itu ya jadi jangan menyerah ya tapi coba diinventaris diowarekan diskusikan dengan keluarga ya oke saya dari seminar ini saya belajar bahwa memang setiap kita ini terlalu fokus kepada kesehatan fisik kesehatan intelektual kesehatan spiritual tapi sebenarnya ada satu kesehatan yang perlu kita sama-sama perhatikan yuk kita akan coba check up dulu lah kira-kira gitu ya apa yang kamu rasakan di rumah ini start dengan satu pembukaan yang begitu ya antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak pembukaan apa yang apa misalnya suami dengan istri aku pengen ya relasi kita lebih baik apa yang kamu rasakan selama ini jadi poinnya itu pembicaraan itu feeling what is your feeling how is your feeling pada anak apa yang kamu rasakan di rumah ini ya aku di rumah ini kok ngerasanya ya terlalu gak punya power ya aku di rumah ini kok ngerasa terlalu diatur ya ini satu sign jangan langsung di komentarin oke apalagi kamu gimana kamu gimana kamu gimana nah ini baru kita kayak check up dulu oh ini nih ada kalau fisik ya kalau tubuh itu kan oh ini gulanya naik ini ini ada kolesterol ini ada darah tinggi asam urat atau apa ya ini juga sama oh ini ada kemarahan ini ternyata di keluarga saya ini ada yang mengalami kekecewaan oh ternyata ini ada yang mengalami ketakutan nah itu inventarisnya ya setelah cek itu baru didiskusikan oke dari mana kamu datang ya cek yang tadi yang empat sehat lima sempurna ya dari tadi merasa ada batas gak merasa bisa ngomong gak merasa tadi berantem tuh konsepnya gimana sekeluarga itu dan bagaimana kebersamaan kita ini mungkin dari situ aja gampang ya dan dari dari apa emotional check up itu aja empat sehat lima sempurna tadi udah sehat belum kalau kurang ya silahkan ditambah diramu lagi gitu makanannya mungkin itu saja ya dan saya percaya dibalik semua itu ya tadi kuncinya yang lima sempurna itu adalah relisi kita dengan Tuhan setiap kepala keluarga setiap istri setiap anak datang sama Tuhan pasti keluarga anak akan dipulihkan secara emosional ya Tuhan mengberkati amin jadi yang menyempurnakan itu ya Pak ya hubungan kita dengan Tuhan ya Pak ya kembali lagi ya oke ya puji Tuhan malam hari ini kita diberkati dan nanti Pak Iwan akan melanjutkan di bulan Desember ya mulai tanggal 6 Desember itu judulnya Management Conflict tadi yang sudah disampaikan kita akan belajar tentang Management Conflict kemudian 2 minggu kemudiannya 15 Desember Parenting Jaman Now jadi kita belajar tentang parenting mungkin itu saya ralat ya Pak Tim oh ya karena parenting jaman now itu banyak orang yang kayaknya saya mungkin ganti judulnya jadi Parenting with Love ya oh oke Parenting with Love dan itu akan mencakup jaman now juga sih ya tapi lebih dalam lagi jadinya Parenting with Love Parenting with Love ya Pak ya oke kemudian di Januari kita akan juga belajar lagi tentang mengenal keunikan pribadi dan juga dan juga nanti tentang keuangan keluarga ya jadi saudara yang mengalami keuangan dalam keluarga kita juga akan belajar kami bersyukur untuk malam hari ini untuk pengajaran yang boleh kami terima malam hari ini ambamu dan kami semua sepakat saat ini memberkati Pak Ikhwan Pak Ibu dan juga anak-anak menantu kau memberkati selalu kau menyertai apapun yang dikerjakan Pak Ikhwan juga kau membuat berhasil Pak Ikhwan keluarga dijagai disertai Tuhan aman dan Tuhan selalu sehat secara roh secara jiwa dan tubuh pelayanannya juga dalam pelayankan selingpun Tuhan akan banyak orang disembuhkan secara mental secara emosi dan juga boleh sehat dalam keluarga mereka masing-masing terima kasih Bapak untuk umatmu anak-anakmu yang telah mengikuti malam hari ini ialah Tuhan apa yang kami dengar empat sehat lima sempurna ini tentang batas tentang kami bisa menyampaikan bisa ngomong bisa berbicara bisa menyampaikan isi hati kami bahkan juga kami bisa memanage konflik atau berantem dan juga kebersamaan dalam keluarga kami family time dan yang sempurna yang menyempurnakan adalah hubungan kami dengan Tuhan ialah itu boleh kami lakukan kami boleh mengerti kami boleh mencoba mulai memperbaiki berani untuk menyampaikan berani untuk mengecek mengecek up hubungan kami check up juga emosi kami masing-masing terima kasih untuk malam hari ini kami boleh selesai dan kami mau terima berkat daripadamu mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan timalah berkat kasih kerana yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus tetap bersama-sama dengan Ruh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjebut kita semua yang permai bahkan selamanya mari semua yang percaya diberkati dan dikasih Tuhan yang percaya katakan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati